Hotman Paris tak tega lihat korban bisnis kotor Pablo Benua langsung beri kartu siap membantu di lasir tribuncatim.com Hotman Paris mengundang para korban bisnis yang dijalani oleh Pablo Benua dalam tayangan Hotman Paris Soepisode Rabu 24 Juli 2019 ada dua narasumber yang mengaku sebagai para korban bisnis kotor yang dilakukan pria yang ini sudah resmi jadi tersangka kasus bau ikan asin itu usaha apa sih jadi yang ditawarkan oleh Pablo tanya Hotman dikutip dari channel YouTube Hotman Paris show 24 Juli 2019 ada dua orang pria masing-masing bernama Petrus Ola dan Samuel usaha yang ditawarkan Pablo adalah penawaran mobil dengan cara hak guna pakai jelas Petrus dalam obrolan tersebut Petrus menyebut bahwa Pablo menawarkan penyewaan mobil selama tiga tahun dengan investasi uang senilai 54 juta rupiah setelah tiga tahun dipakai uang tersebut akan dikembalikan sebelumnya ketika mobil juga dikembalikan tetapi Petrus bercerita uang-uang tersebut kini justru tak kembali padahal waktu belum ada berjalan tiga tahun sehingga Petrus dan Samuel memutuskan untuk melaporkan bisnis Pablo ke polisi Hotman Paris juga menunjukkan beberapa artikel yang menyebutkan perusahaan Pablo yang kini dilabeli OJK sebagai investasi bodong jadi sistemnya begini ya orang sudah bayar ke Pablo 54 persen kemudian seolah-olah itu mobil milik Pablo semua padahal dia dapat dari leasing begitu kemudian pihak leasingnya sekarang narik ke Pablo tidak bayar begitu jadi yang ditak ini malah para korbannya yang dikejar untuk bayar gitu ya kata Hotman menyimpulkan Pablo Benua mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Inti Pablo Benua yang ternyata memang masuk di daftar perusahaan yang dicatat terbodong oleh OJK selanjutnya Hotman Paris pun mengaku merasa tak tega dengan nasib para korban bisnis kotor Pablo itu jadi ini bisnis kotor Pablo sudah bercabang dimana-mana gitu kan kata Hotman dijelaskan laporan yang diajukan ke polisi rupanya sudah sejak tahun 2017 dua tahun dilaporkan kasus tersebut tak berjalan untuk diselidiki mereka ini sudah melaporkan tetapi laporan itu sudah dua dua tahun lalu tapi sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Pablo tanya Benny asisten pribadi Hotman Paris Benijana kemudian menyarankan para korban ini untuk melaporkan kebagian pengawas penyidik polisi Hotman yang tak tega dan geram pun berinisiatif untuk mengambil kasus mereka kalian ini belum ada lapor ke propam ya pengacara saat ini siapa tanya Hotman pengacara saat ini belum ada Pak dulu kita sempat dengan pengacara tetapi kemudian tidak ada progres jadi akhirnya kita putuskan kontraknya UK Petrus mendengar hal tersebut Hotman langsung berdiri dari kursi berjalan lalu memberikan kartu namanya Oke kalau urusan surat menyurat ini Hotman Paris dari kopi joni siap membantu tegas Hotman yang kemudian mengundang tepuk tangan para penonton yes Pak Bos tegakkan keadilan ujian para kokos di sana dua korban Pablo Bina pun tersenyum dan terlihat kelegasan diundang keacara tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati